Pesawat TNI AU jenis Boeing 737-400 berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia dari Afganistan. Selain membawa WNI, pesawat TNI AU diketahui juga ikut mengevakuasi warga negara asing dari Kabul, Afganistan dalam keadaan sehat. Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Penjelasan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers bersama Panglima TNI, Marsikal Hadi Jahyanto di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu 21 Agustus 2021. Retno mengatakan sebanyak 26 warga negara Indonesia beserta 7 WNA yang berhasil dievakuasi dari Kabul, Afganistan. Namun Retno menyebut ada seorang diplomat dalam kondisi kurang sehat non-COVID. Diplomat tersebut nantinya akan segera diberikan perawatan. Dari keterangan Retno, 7 WNA yang ikut dievakuasi tersebut 5 diantaranya berasal dari Filipina dan 2 orang lainnya merupakan warga negara Afganistan. Retno menyebut bantuan misi evakuasi warga negara asing adalah bentuk kewajiban kemanusiaan yang bukan pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia. 5 warga negara Filipina ikut dalam pesawat setelah pemerintah Filipina meminta bantuan langsung ke pemerintah Indonesia dalam mengevakuasi warganya yang berada di Afganistan. Sedangkan 2 warga negara Afganistan yang ikut, salah satunya adalah staf lokal KBRI Kabul, sementara satunya lagi merupakan suami dari warga negara Indonesia. Dan Alhamdulillah, pesawat TNI Angkatan Udara sudah tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pagi hari ini, 21 Agustus 2021. Seluruh warga negara Indonesia berjumlah 26 orang yang kita evakuasi, semua dalam kondisi baik. Satu catatan, satu diplomat dalam kondisi kurang sehat, non-COVID, dan akan segera dilakukan perawatan. Selain WNI, dalam misi evakuasi ini ikut juga 5 warga negara Filipina yang memang pemerintahnya meminta bantuan untuk ikut diangkut dalam misi evakuasi Indonesia. Bantuan membawa warga negara asing dalam misi evakuasi bukan pertama dilakukan. Ini merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dilakukan. Selain itu, terdapat dua warga negara Afganistan. Satu orang adalah suami dari salah satu warga negara Indonesia. Dan satu lagi adalah lokal staf perempuan yang bekerja di KBRI. Dan pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh pemerintah dan otoritas India, Sri Lanka, Pakistan, Amerika Serikat, NATO, Turki, Norwegia, dan Belanda. Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News.